Menpora Zainuddin Amali menggelar rapat koordinasi bersama para petinggi PP Perbasis, penyelenggara FIBA Asia Cup 2022, serta kepolisian. Rapat koordinasi memastikan seluruh persiapan event FIBA Asia Cup 2022 telah sesuai dengan rencana. Dua pekan menjelang FIBA Asia Cup 2022, Menteri Pemuda dan Olahraga, menggelar rapat koordinasi lintas kementerian bersama panitia pelaksana FIBA Asia Cup 2022, serta kepolisian. Turnamen akan berlangsung pada 12 hingga 24 Juli 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Pertandingan nantinya akan disaksikan oleh penonton dengan izin sebanyak 70% dari kapasitas Istora atau sekitar 4.500 penonton. Untuk menghindari calon di Istora Senayan, panitia penyelenggara juga mengambil opsi. Penjualan tiket dilakukan hanya melalui penjualan online. Respon dan tanggapan dari Kementerian Lembaga yang saya sampaikan tadi, pada umumnya menanggapi bahwa ini sudah dalam keadaan siap kita menjadi tuan rumah. Beberapa hari yang lalu, pernah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita punya target, yakni sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi tim nasional. Pasuk pada saat hari pelaksanaan pun kita menggunakan sistem online karena kita mencoba mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi sudah bisa dipesan, kemudian pada hari pun bisa dipesan full menggunakan sistem online, tidak offline. Sebelum FIBA Asia Cup 2022 bergulir pada 12 Juli, panitia pelaksana FIBA Asia Cup 2022 akan menyelenggarakan Tour Trophy. Tour Trophy akan dimulai pada 5 hingga 10 Juli nanti dengan tujuan memasyarakatkan olahraga bola basket kepada masyarakat Indonesia. Rangkaian seremoni pembukaan ini telah dimulai dari Lebanon, Suriah, Arab Saudi, Jepang hingga Filipina. Rini Taniken, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.